Audit kinerja ini sangat perlu sekali ya kan, karena kita akan melihat seberapa jauh unit organisasi selan satu di bawah kementerian dalam negeri melaksanakan, menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Audit kinerja ini untuk melihat seberapa jauh juga tingkat ke tempat kepatuhan atau bagaimana cara memenuhi, bisa memperkuat indikator kinerja utama atau yang lebih dikenal dengan GPI, Menteri Dalam Negeri, sehingga kita akan melihat sejauh mana efektif efisiennya jalannya organisasi ini dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk aspek-aspek yang di nilai apa itu? Sebenarnya banyak hal ya, tidak hanya masalah kinerja organisasi berupa itu SDM-nya, tapi dari output-output yang telah dihasilkan dari selama proses itu gitu. Jadi dari output itu kita akan analisa, kita akan ketahui bapak seberapa jauh manfaat output tersebut, sehingga program-program ke depan mana yang bisa direvise atau diperkuat lagi, atau mana yang sudah usang, diperbarui, atau ditinggalkan. Jadi intinya adalah untuk keterbaruan dan perbaikan unit organisasi agar menjadi organisasi publik, menghasilkan aparat-aparat yang baik ya, untuk mendukung laju jalannya visi-misi Presiden Republik Indonesia. Ya kita respon apa yang disampaikan oleh inspektorat, dan kita akan tindaklanjuti, karena memang ada beberapa poin yang misalkan jadi concern kita, termasuk misalnya evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dikelat kita. Apakah seorang PNS yang sudah ikut dikelat itu punya kinerja bagus atau enggak? Nah ini harus perlu kita lakukan nanti, supaya nanti kita bisa dapatkan kembangan utuh bahwa dikelat kita memang bisa memberikan peningkatan kinerja bagi PNS. Persiapan yang kita akan mencapkan setiap tahun? Untuk kali ini, karena ini rutin tiap tahun ya, persiapan kita tentu saja ada isi adflex dokumen, akan kita siapkan dan baik. Kemudian ada tim juga akan menjadi kontak person-nya nanti, termasuk juga kita siapkan tempat mereka sebagai base camp-nya, agar mereka bisa melaksanakan audit ini dengan optimal.